Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dalam Pakcik React Malaysia dan juga Arie Le Yo guys, apa kabar kalian So, episode kali ini Kita akan react Ini juga permintaan ramai juga Yang udah Lagu ini berlaku pada tahun 2017 Yang di re-upload pada 2018 Karena lagu ini Sangat bermakna Untuk orang Indonesia itu Itu yang kita diberitahulah Yang mana lagu ini adalah Lagu selamat jalan daripada Type X Semua orang kenal kan Type X Iya benar, semua orang tau Yang kalau kita di zaman sekolah itu SMA itu inilah lagu-lagu Yang membuatkan kita Berjuang, benar Berjuang, lagu-lagu type X ini Kalau kita itu naik Biskolah ya Wah, mantap guys Memang lagu ini Yang dipasang oleh Pemandu itu Betul-betul Jiwa itu Jiwa itu Jiwa Apa? Jiwa ska Masa itu Jiwa ska Sebab yang Macam orang Malaysia sendiri Tau Jenis-jenis ska ini Daripada semuanya Kebanyakan datang Daripada type X Ya benar Benar Karena pada tahun 2000 Seperti 2007 2008 2009 Ketika itu Lagu-lagu type X Sangat-sangat Diminati oleh Warga Malaysia Pertamanya sekali Di Borneo ini So kita akan react Kita lihat gimana Lama udah Nggak dengar lagu ini ya guys Betul So kita akan react Dalam 3 2 1 Go Oh nada dia tuh Ini konsepnya Projem musik Di lapangan Konstrat Pertukangan utara Jakarta Selatan Terlalu Kau terkenal Hancurkan diri Kian jauh tenggelam Telah mencoba Kepaskan beban Kau beli mimpi Semu tak berarti Sendiri Tak mampu Kau beranjang Pergi Woy rambut Jangan jauh tenggelam Kau terkenal Tak lagi Peduli Semua yang terjadi Makin dalam Larut tanganmu Melayang Mimpimu Hadirkan Sebuah penantian Anak-anak Banyak kau Beri Terima kasih Banyak sudah kisah yang tertinggal Kau buat satu kenangan Seorang sahabat pergi Tanpa tangis Haruni mimpi Mimpimu gini telah kau dapati Wah mantap Wah masih ingat ya nabi ini Mestilah Kau bernyanyi Wah mantap guys Gila Rasa perjuangannya Betul Sebenarnya Typex ini adalah band yang paling ramai ya Paling ramai Penyanyinya seorang Iya bener Oh bass dia Tiap hari ku hanya sanggup mengingat Telat bayangmu yang masih melekat Dalam kecewa ku hanya mampu katakan Ketapa terkenyum Karena itu jalan yang telah kau milih Banyak sudah kisah yang tertinggal Kau buat satu kenangan Sekarang seorang sahabat pergi Tanpa tangis Haruni mimpi Selama jalan kawan cepat Ayo Kau bernyanyi Oh Kau bernyanyi Oh Ini perjuangan ya guys Sahabat mereka tuh udah pergi Satora Gitu ceritanya Kita tau lah Benar-benar buat kita terharu guys Betul Lagi-lagi yang sudah pergi Tapi apa-apa pun Grup Type X ini Dia punya band Memang jenis yang satu hati Dengan kemampuan dorang tuh Sangat-sangat unik lah Sehingga sekarang itu Mereka ini idol lah bagi gue Bagi aku itu Type X ini adalah satu band yang Bijak Bijaksana bagi aku Kerana lagu-lagu mereka itu Kebanyakannya adalah perjuangan Lagu-lagu mereka itu Kebanyakannya adalah Satu perjuangan Dan kata-kata rakyat seperti kita Orang seperti kita Yang perlukan Nasihat Perlukan Dorongan untuk terus maju kehadapan Benar Banyak lagu lagi Seperti Mawar Hitam Lagu Apa itu Dan banyak lagi lagu Kamu gak sendirian Wah Gila itu Sebab boleh dikatakan Type X ini merupakan Legend of all time Tidak kira Zaman Bila pun Mereka tetap Tetap menjadi nomor satu lah Pilihan kami Disebabkan Dan juga suara Vocalist dia itu Gak berubah guys Gak berubah Bawanya sudah Pisah Dan juga ketika SMA dulu kan Ketika kita di waktu Zaman persekolahan itu Selepas waktu sekolahnya Kita pasti jamming lagu-lagu mereka Oh yes Konfirm Itu kenangan-kenangan Kita ponting sekolah itu Lagu-lagu mereka inilah yang kita bawa ya Selepas itu Betul Dan semangat itu Macam contoh menggunakan kasut Macbeth Kasut Converse Ya Ini pengaruh daripada dia lah ni Type X Ya dan juga Kalau kita lihat Kasut-kasut mereka itu Titik apa Kotak hitam putih Hitam putih itu Itu pasti Cekes Dari mereka ini Semua Converse Betul Satu lagi yang membuatkan aku tertarik Dengan Type X ni Ialah Setiap lirik Daripada lagu mereka ni Maksudnya Lirik dia ni Bukanlah jenis-jenis yang Direct meaning Tapi lebih kepada Pendalaman ceritanya Ya Itu yang membuatkan Kita kenal mendalami Yes Itu yang membuatkan lagu dia Sangat Sangat menarik Ya benar Jadi anak-anak TikTok itu Sila minggir dulu ya Ini cerita orang-orang dewasa Yang sudah melalui Zaman-zaman kegimilangan Zaman 2006, 2007, 2008 itu Zaman kami tiada Tiada seperti TikTok Zaman kami semua Zaman-zaman Type X Kita itu pogo Kita itu pogo Pergi ke Apa itu Kita pergi Cari izin Knowledge Gitu Mantap Mantap Jadi mungkin Jika kamu ada lagi Video-video Type X Yang kita ingin kita react Sila komentar di bawah Dan terima kasih kepada komen-komen Yang tengah melihat Premiere ini ya Terima kasih banyak-banyak Yang tengah melihat Premiere ini Kita minta maaf Kadang-kadang kita itu Gak dapat reply satu persatu Jadi kami minta maaf Bahwa banget Dengan kamu semua Jadi mungkin itu saja Untuk video kali ini ya Bacik Yes, betul Itu saja kepada kami So, kita akan jumpa Di next video Assalamualaikum Bye-bye